Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah-kisah tentunya Kali ini kita akan membahas tentang Oshin Karakter di dorama Jepang yang penuh inspirasi Langsung saja ya kita bahas bareng-bareng Dan bagi yang baru menemukan channel youtube kami Tidak ada salahnya untuk like dan subscribe Agar tidak ketinggalan pembahasan menarik di dalamnya Langsung saja kita ke pembahasannya ya Nah, Oshin merupakan salah satu dorama Jepang Yang sempat tayang di Indonesia di sekitar tahun 1980-an Drama ikonik ini penuh inspirasi dan happening banget di jamannya Dikisahkan dalam dorama tersebut bahwa Oshin merupakan gadis Yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrim di sebuah pedesaan di Jepang Ia mengalami banyak tragedi dan terus berjuang Hingga akhirnya dapat menjadi bos yang sukses Memimpin sebuah jaringan supermarket Kisah yang diusung dalam dorama Oshin tersebut sangatlah menarik Hingga disukai banyak penonton pada masa penayangannya Bahkan sang penulis naskahnya yang bernama Sugako Hashida Berhasil mengantongi medali Order of Culture Dan diketahui kini telah meninggal dunia pada usianya ke-95 tahun Alasan mengapa Oshin menarik perhatian banyak orang Dikarenakan kekuatan ceritanya dan inspirasinya dalam menjalani hidup Dan mengatasi kesulitannya sendiri Bahkan tak jarang penonton tersebut dengan apa yang dialami Oshin Seolah-olah mereka menangis dan berada di posisi sang karakter utama tersebut Disebutkan dalam sebuah wawancara di tahun 2018 silam Sang penulis naskah mengatakan bahwa Oshin sebagian Terinspirasi oleh hubungannya dengan sang ibu mertua Dimana mereka memiliki hubungan yang tegang di awal mula pernikahan Hingga ia pun membuat karakter Oshin turut mengalami hal yang pernah ia rasakan sebelumnya Oshin sendiri membangkitkan emosi para penonton dalam skala yang belum pernah terjadi Dengan serial televisi lain sebelumnya Semacam demam Oshin yang menggegam seluruh dunia Seperti yang diketahui bersama Negara tempat Oshin tinggal yakni Jepang Menjadi penjajah di banyak negara termasuk Indonesia dan Korea Namun saat menonton drama televisi tersebut Seolah sentimen terhadap Jepang hilang begitu saja Dan menjadi empati yang amat luar biasa For your information Drama Oshin sendiri diproduksi sebanyak 297 episode Dengan durasi masing-masing Episodenya 15 menit Dan berhasil menembus rating 62,9% Meskipun merupakan kisah fiktif belakang Namun kisah ini konon kabarnya merupakan kisah nyata Seorang wanita bersama bernama Katsu Wada Yang berjuang dari bawah Hingga mendirikan sebuah toko grosir Yang belakangan menggurita menjadi retail dengan nama Yohana Kalian sudah pernah menonton drama Oshin ini atau belum nih teman-teman? Nah komen di bawah ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.